Jadi penanamannya ini dilakukan di bekas pemakaran teman-teman ya Jadi hasilnya seperti ini, buahnya sudah cukup besar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Modaril Di video kali ini kita akan berbagi tentang cara gampang tanam semangka Nah teman-teman seperti apakah cara gampang untuk membudidayakan semangka Atau menanam semangka untuk mengetahui ikuti terus video ini sampai selesai Ini adalah tanaman semangka teman-teman Yang kita tanam atau kita budidayakan dengan cara yang cukup gampang teman-teman ya Nah disini kita akan berbagi tentang cara gampang untuk menanam semangka Semangka ini sangat mudah dikembangkan teman-teman Nah teman-teman untuk melakukan pembudidayakan semangka ini Kita punya cara yang cukup gampang teman-teman Dan hasilnya seperti ini teman-teman ya Nah ini sudah berbuah ini teman-teman Ini buahnya sudah mulai membesar Ya tapi masih mudah teman-teman Nah teman-teman untuk cara mudahnya dalam budidayakan semangka ini adalah Dengan menerapkan sistem TOT teman-teman Yaitu sistem tanpa olah tanah Jadi maksudnya disini kita tidak perlu membuat bedengan yang menggunakan musa Jadi kita cukup menanam tanaman semangka ini di lahan yang tanpa kita lakukan pengolahan tanah Atau tanpa harus kita cangkul terlebih dahulu Dan alhamdulillah teman-teman Semangka yang kita tanam dengan sistem TOT ini tumbuh dan berkembang dengan baik teman-teman Ya Nah ini sudah ada buahnya ya Nah ini buahnya sudah banyak nih teman-teman Ya seperti ini teman-teman Nah ini yang kecil-kecil juga ada ya teman-teman Nah itu di dalam juga ada itu teman-teman Nah teman-teman untuk pertumbuhan dan sistem tanam secara TOT ini teman-teman cukup bagus Sudah ada buah-buah yang mulai membesar Nah untuk mendapatkan hasil yang bagus teman-teman Dengan menerapkan sistem TOT ini atau sistem tampak olah tanah Kita harus melakukan penanaman biji semangka atau bibit semangka Di tempat yang telah kita lakukan pembakaran sampah-sampah Seperti ranting-ranting kayu dan daun-daun yang terdapat di kebun teman-teman Nah di tempat pembakaran itu kita lakukan penanaman semangka teman-teman Ya karena abu sisa-sisa pembakaran bisa menggantikan pupuk teman-teman ya Nah disini kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali teman-teman Seperti ini hasilnya ya Jadi untuk pertumbuhannya cukup bagus teman-teman Jadi cara gampang untuk melakukan pembudi dan semangka adalah dengan sistem TOT Ya sistem tanpa olah tanah Dengan catatan kita harus tanam di tempat yang sudah kita lakukan pembakaran sampah-sampah Atau daun-daun yang terdapat di kebun teman-teman Ya jadi itulah kemudahan teman-teman Kita melakukan budi dan semangka Ya jadi untuk budi dan semangka teman-teman Kalau gulma yang ada di sekitar tanaman ini tidak jadi masalah teman-teman ya Nah kalau misalnya terdapat gulma seperti ini teman-teman Ini belum menjadikan masalah bagi tanaman semangka teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini gulma-gulma seperti ini masih bisa ditolelir teman-teman ya Disini juga terdapat tanaman semangka Yang kumpuh bagus teman-teman Yang disini juga selain semangka juga terdapat tanaman timun Jadi timun dengan semangka ini bisa juga ditumpang seharikan teman-teman Seperti ini teman-teman Jadi penanamannya ini dilakukan di bekas pembakaran teman-teman ya Jadi hasilnya seperti ini Ini buahnya sudah cukup besar teman-teman Buahnya ya cukup besar Disini juga sudah terdapat beberapa butir buah teman-teman Itu di dalam pembunannya ada buah Tapi buahnya masih kecil-kecil ya Nah teman-teman beginilah secara gampang untuk lakukan penanaman semangka teman-teman Jadi beginilah cara kita melakukan budi dan semangka teman-teman dengan cara mudah Karena disini kita tidak perlu mengeluarkan biaya buat melakukan pengolahan tanah teman-teman Dan hasilnya juga bisa bagus ya teman-teman Walaupun kita menerapkan penanaman secara TOT TOT ini adalah sistem tanam secara tradisional nih teman-teman Tidak menggunakan mulsa dan tidak melakukan pengolahan tanah Tapi hasilnya cukup bagus teman-teman Dan ini sudah berbuah ya teman-teman Itu buahnya sudah ada teman-teman Nah dari beberapa pohon yang kita lakukan pemudidayaan Semuanya sudah mulai mengeluarkan buah teman-teman Jadi untuk tingkat keberhasilan walaupun kita dengan sistem TOT ini cukup tinggi teman-teman ya Oke teman-teman demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh